Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Manasuka Teman dan sobat belajar Mari belajar bersama Semoga bermanfaat Jangan lupa SMP Baikkan Di video apa ya Ayo apa Lulus SMP MTS Mau kemana ya Pilih SMA, SMK, MA, atau MK Mana ya Itu apa Itu ya Kalau lihat tetangga Serakamnya bagus tuh Anak SMK apa ya Tapi kalau melihat Sebelahnya lagi Dia jenis juga Orangnya rapi anak SMK Pilih mana ya MA apa ya Biar tambah Ilmu agamanya Setelah lulus SMP Bingung mau kemana Ada loh Baru masuk seminggu Di sekolah baru Sudah pinginnya Nggak betah aja Mau pilih apa ya Oke Sobat dan teman Manasuka Kali ini kita akan membahas Bagaimana memilih sekolah Bagaimana memilih sekolah Setelah SMP Berikut alasan memilih sekolah Yang pertama Ikut teman Karena Akhir banget nih Ikut teman Yang kedua Disuruh orang tua Seorang senior Orang tua Sudah punya Pilihan Yang sekolah Yang ketiga Sekolah favorit Wah itu keren kayaknya Sekolahnya Saya masuk ke sana aja Pak ya Yang keempat Minat atau bakat Nah Terus yang berikutnya Pingin aja Yang keberikutnya Mungkin karena biaya Dan yang lain-lain Selain Itu beberapa Alasan memilih sekolah Terkadang kita berpikir Bagaimana Saya harus memilih Karena kita ketahui Bahwa Karena pilihan Hari ini Akan mengalami langkah Di masa depan Oke Selamat menikmati Video tersebut Berikut Mulai saat ini Stop Bingung Karena kita punya Lima jurus Memilih sekolah Awas aja Jurusnya Yang pertama adalah Ketahui perbedaan SMA, SMK, MA Dan MAK Yang kedua Kenali kemampuan Dan cinta-cinta Anda Yang ketiga Konsultasi dengan orang Yang dipercaya Keempat Gali informasi Perbanyak referensi Yang kelima Terakhir adalah Tentukan Pilihan secara tepat Kita bahas Dari yang pertama ya Yaitu Ketahui perbedaan SMA, SMK, MA Dan MAK SMA identik dengan MA Hanya beda rumah Jadi di SMA itu Kementerian Pendidikan Kalau di MA adalah Kementerian Agama Begitu juga dengan SMK dan MAK Yang kedua Perbedaannya adalah SMA atau MA Memberikan kemampuan akademik Sedangkan di SMK atau MAK Melatih Bagi perbedaan yang Spesifik Yang ketiga SMA atau MA Lebih banyak belajar Tentang teori Kita Kutuk Jadi kutuk buku Itu di situ ya SMA ya Sedangkan di SMK atau MAK Lebih banyak belajar Dengan praktek Jadi sering dibengkel Memperbaiki sesuatu Atau membuat sesuatu Yang keempat SMA atau MA Disiapkan Melanjutkan kuliah Sedangkan SMK Atau MAK Dirancang untuk Siap Bekerja Tapi tidak Kita pungkiri Bisa juga Lulusan SMK Itu untuk Kuliah Yang berikutnya Belum kerja Lebih banyak Lulusan SMK Daripada Lulusan SMA Tapi ada juga loh Yang menerima SMA Yang berikutnya Penjurusan SMA UK IPS Bahasa Sedangkan MA Terdiri dari IPA IPS Dan Agama Kalau SMK Itu lebih variatif lagi Ada 9 bidang kejuruan Nanti kita tampilkan ya Dan yang terakhir Mata pelajaran wajib Sama semua Untuk Mata pelajaran jurusan Yang berbeda Setiap masing-masing Hanya tambahan Untuk MA IPA IPS Dan ada Fitih Al-Quran Hadis Akhidat Ahlak Sejarah Kebudayaan Dan Bahasa Arab Kalau MA Jurusan Agama Lebih lengkap Lagi Seperti yang Saya janjikan Tadi Ini Beberapa Bidang jurusan Di SMK Kalau Mau Dibajar sesuatu Panjang Sob Kalian Pause Aja Jurus Jurus kedua Kenali Kemampuan Dan Cita-cita Idealnya Bakat Dan Minat Menjadi Pertimbangan Untuk Menentukan Cita-cita Tapi Jangan khawatir Tidak punya Bakat Tidak punya Minat Jangan jaminan Kita bisa juga Memilih Walaupun punya Bakat Tapi Memilih Jurusan yang lain Tapi Akan lebih Maksimal Ketika kita Sesuai dengan Bakat Dan Minat Begitu Jurus ketiga Konsultasi Dengan orang yang dipercaya Kenapa Karena kita Biasanya Tidak begitu Paham tentang Bakat Yang kita miliki Dengan adanya Orang lain Yang kita percaya Maka Kita akan Tahu Bakat Atau potensi Yang kita miliki Pada siapa Kita bertanya Siapa Orang tua Sahabat Teman Guru Atau orang lain Yang Anda Percayain Jurus yang keempat Gali Informasi Berbanyak Referensi Karena kita ketahui Semakin banyak Referensi Informasi Yang kita Peralih Maka Kita akan Dapat Mengambil Sebuah Keputusan Dengan Cari Berbagai Informasi Yang relevan Sesuai Dengan Bakat Dan Minat Anda Informasi Itu Bisa Di Buku Majalah Internet Atau Menanyakan Pada Orang Yang Berpengar Jurus Kelima Terakhir Ini So Sobat Teman Mana Suka Tentunya Dari Jurus Satu Sampai Empat Kalian Sudah Kuas Maka Yang Keempat Pastikan Jangan Ragu Untuk Mengambil Keputusan So Karena Keselesaian Masa Depan Berawal Dari Keputusan Hari Selamat Mencoba Terakhir Setelah Memuasai Lima Jurus Yang Terpenting Ini Yang Terakhir Apapun Sekolahnya Tetap Rajin Belajar Sekolah Apapun Yang Anda Pilih Tetap Bagus Asalkan Rajin Belajar Dan Bersungguh Sungguh Melagoninya Seperti Itu So Terima Kasih Sekian Video Kali Ini Kita Tumpah Lagi Terima Lagi Jangan Lupa Kante Hai Kan Di Tate Tate